Dalam menghadapi Pilgup Polres Muna Siaga I, Kepolisian Resort Polres Muna, Sulawesi Tenggara, Sultra, mengerahkan 685 personel untuk mengamankan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018 di Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Utara. Kapolres Muna AKBP Agung Ramos Pare Tongan Sinaga mengatakan, Dari jumlah tersebut, sebagian personel diambil dari Polda Sultra yang dibawa kendali operasi BKO untuk pengamanan Pilgup di Sulawesi Tenggara, Stra. Personel nantinya akan ditempatkan di PPK, KPUD kemudian di TPS yang ada di wilayah hukum Polres Muna. Di samping itu, kata Kapolres Muna, pihaknya juga melibatkan Linmas dan juga TNI pada masing-masing TPS dan diakui sampai saat ini situasi masih kondusif. Polda itu 131, ya itu dari Dalmas Polda 27, Dalmas Pores 2020, BKO Brimo 30, jadi jumlah keseluruhan personel yang siap mengamankan Pilgup ini 685 personel. Jadi ini hari ini kita apelkan dan langsung menempati tempat tugasnya masing-masing, ya ke seluruh wilayah yang ada di Pores Muna, baik di Muna Barat, Bukton Utara, dan Muna. Langsung ke titik-titiknya, ke PPK dan ke PPS. Terima kasih. 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 Terima kasih.